Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Tadi sudah bersama Ustadz Lusen dan Ustadz-Ustadz yang lainnya Kita doa bersama dan dikirjamai Nah, hari ini kita akan masuk materi baru IPA Yaitu Sistem Peredaran Darah Ya, sebelum kita mulai, coba lihat dulu Ustadz-Ustadz-Ustadz-Ustadz-Ustadz-Ustadz ini Oh, mulai, coret-coret Ustadz-Ustadz kalau lupa itu langsung dicoret-coret ya Ya Tetapkan tanganmu pada dada bagian kirimu Coba, tetapkan tanganmu pada dada bagian kirimu Mana kiri? Nah, ini ya Coba, apa yang kamu rasakan? Ngerasain apa? Saudara-saudah tanya ya Mbak Afika Coba dinyalakan mic-nya Ngerasain apa Mbak Afika? Ngerasain mic-nya Ngerasain apa? Merasakan apa disini? Ada apa disini? Mbak Afika Ngomong aja gak apa-apa Yang keras Sampai seluruh dunia denger Coba Mbak Safaras Ngerasain apa Mbak Safaras? Nyalakan mic-nya Betak jantung Betak jantung? Kok kamu tahu betak jantung? Rasanya apa disini? Oke, ada lain yang Filmit Aksan dia Mbak ngerasain apa San? Seperti ada apanya disini San? Apa San? Seperti apa? Betak jantung Betak jantung? Kok kamu tahu itu betak jantung? Nah, itu ada yang Cenet-cenet ya Nah, itu benar Emang jantungmu Bukan lagunya Siapa dulu yang Usada waktu Jaman-jaman sekolah itu ada lagu Kenapa hatiku Cenet-cenet Bukan itu ya Ini itu Detak jantungmu Disini ya Oke Ada Detak-detak Itu adalah Detak jantung Nah Benar-benar Patranya habis Nah Jantung Benar ya Patranya habis Apa sih Itu sistem Peredaran darah Sistem peredaran darah itu Mengalirnya darah Yang dipompah oleh jantung Di dalam tubuh Tugasnya itu Membawa nutrisi Dan oksigen Keseluruh tubuh Jadi Nutrisi Itu dibawa oleh Darah Dalam sistem peredaran Darah Nah Pada sistem peredaran Darah manusia Itu terdiri atas Jantung Pembuluh darah Dan darah Yang berperan penting Itu ada jantung Pembuluh darah Dan darah Tadi kan Kamu merasakan jantungmu Deg-deg-deg Nah Itu sebenarnya Dia sedang melakukan Sistem peredaran darah Dan dia enggak sendiri Ada pembuluh darah Dan ada darahnya Kita bahas Satu persatu tugasnya ya Nah Fungsinya Jantung itu Memompah darah Keseluruh tubuh Memompahannya itu Dengan dua cara Kontraksi Dan relaksasi Jadi bisa Kembang Kempis Kembang Kempis Seperti itu jantungmu Oke Jantungmu ini Kamu pernah mikir enggak Jantung itu Dalam satu menit Kira-kira Berdetak Berapa kali Adakah yang tahu Pernah ngitung enggak Dalam satu menit Sekitar Berapa Kalau normalnya Berapa Coba dihitung Satu menit Nanti kalau usada bilang Stop Silahkan stop Untuk menghitungnya Coba pegang sini Pegang sini ya Yang kiri Coba ada yang Cenut-cenut enggak Disini Coba cari yang Cenut-cenut Mau Dimana Disini boleh Disini boleh Ya Kita hitung Sudah nyalakan Stopwatch dulu Aduh Sobatnya Semana ya Aneh Ayo Sudah Siap Mulai Dihitung ya Sudah bilang mulai Silahkan Dihitung Terapa Satu Dua Gitu ya Dalam Ayo Satu Dua Tiga Mulai Sampai 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 selamat menikmati 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 karbon dioksida kalau seram di kiri menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru kalau di li kanan memumpah darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru kalau di li kiri memumpah darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh agak susah ya kamu kalau memahami ini nanti susah kalau dihafalkan memang susah tapi harus dipahami nanti ustada akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil nah dari situ kalian akan tahu kapan dia membawa CO2 kapan dia menerima O2 kapan memumpah CO2 dan kapan memumpah O2 ingat-ingat ya kalau seram di kanan itu yang menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh kalau seram di kiri menerima darah oksigen O2 mengandung oksigen dari paru-paru kalau bilik kanan memumpah darah yang mengandung CO2 ke paru-paru kalau bilik kiri memumpah darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh yang kanan yang kanan yang selalu dibawa itu adalah CO2 yang kanan 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 itu dia selalu bawa CO2 atau karbon dioksida cuma bedanya kalau seram di kanan itu menerima kalau bilik kanan memumpah terus kalau seram di kanan itu ke seluruh tubuh kalau bilik kanan itu ke paru-paru ingat-ingat itu kalau seram di kiri kiri itu selalu membawa oksigen nah ini menerima darah paru-paru menerima darah dan paru-paru ke paru-paru kalau bilik kiri memumpah darah terus ingat-ingat ke seluruh tubuh nah otot penyusun bilik jantung lebih tebal dari seram di jantung jadi bilik itu lebih tebal karena tugasnya lebih berat karena dia memumpah darah keluar dari jantung nah karena dia tugasnya memumpah kalau yang seram di ini hanya menerima kalau yang bilik itu selalu memumpah jadi kamu ingat-ingat kalau ada soal memumpah darah yang mengandung CO2 nah itu sudah pasti dan CO2 dan ke paru-paru sudah pasti tugasnya bilik kanan kalau memumpah darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh itu selalu tugasnya bilik kiri kamu ingat-ingat dari memumpahnya aja kalau memumpah CO2 berarti bilik kanan memumpah O2 itu bilik kiri bentar sih sudah lupa kakak usah ada merekamnya oh ya nah apa itu pembuluh darah tadi kita sudah belajar tentang jantung dalam sistem peredaran darah yang berperan itu jantung pembuluh darah dan darah nah apa itu pembuluh darah pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung jadi tempatnya mengalirnya jadi kalau kita bisa bilang itu selangnya selangnya itu namanya pembuluh darah pembuluh darah itu selangnya kalau jantung kalau jantung itu yang mempah dan mengeluarkan nah nanti darah itu airnya kayak selang dalam airnya nah itu darahnya seperti itu kalian pernah ngisi kran kan nah ngisi kran itu kan ada krannya nah ada krannya itu kan ada selangnya terus ada airnya pasti yang keluar dari selang nah itu kayak gitu selangnya ini tadi pembuluh darahnya airnya itu darahnya terus yang krannya itu itu jantungnya istilahnya seperti itu tapi gak seperti itu ya cuman istilah mudahnya ya nah pembuluh darah itu ada tiga bentar nah pembuluh darah itu ada tiga ada arteri ada kapiler dan ada sena kalian lihat ada arteri ada kapiler dan ada sena apa aja itu arteri kapiler dan sena kalian lihat ya nah arteri itu pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru nah sedangkan kapiler itu pembuluh darah yang dialiri darah dari sel-sel tubuh nanti sudah ada ini ya apa tempatnya di mana nah ini vena vena itu pembuluh darah yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung kalau kita lihat seperti ini ya nah ini vena yang di tengah ini kapiler kalau yang ini arteri vena itu keluar ini masuk kalau kapiler itu yang di tengahnya nah perbedaannya apa perbedaan kalau pembuluh arteri dan pembuluh vena itu perbedaannya kalau pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh dia mau kelihatan kalau pembuluh vena terletak di dekat permukaan tubuh tampak kebiru-biruan coba kamu lihat di tubuh ada yang biru-biru enggak biru-biru bukan habis dipukulin ya sedang ada kayak gini lho rak-rak gini nah tuh dia nampak ya terus binding pembuluh tebal kuat dan elastis elastis dinding pembuluh tipis dan tidak elastis pada pembuluh vena kalau pembuluh arteri itu aliran darahnya berasal dari jantung kalau pembuluh vena aliran darahnya menuju jantung jadi kalau arteri membedakannya aliran darahnya berasal dari jantung jadi dari jantung keluar nah itu arteri kalau vena itu menuju jantung denyut terasa seirama denyut jantung kalau pembuluh vena denyutnya tidak terasa coba kamu lihat yang di tangan wujud-wujud apakah kamu merasakan denyutnya enggak ya ada yang juju itu pun enggak merasakan denyutnya coba dirasakan enggak ada enggak semua yang berdenyut itu icu ya nah ini kita ingat-ingat bermanfaat ya ingat-ingat bermanfaat itu kalau kamu ingat pasti bermanfaat untuk kamu nah pembuluh arteri itu namanya juga pembuluh nadi membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh kalau arteri itu keluar pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta pembuluh balik atau vena pemburu vena itu namanya pembuluh balik membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung pembuluh nadi dan pembuluh balik tadi kan ada cabangnya ujung cabang terkecil disebut pembuluh kapiler gunanya pembuluh kapiler ini sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida kalau kemarin kita sudah alveolus ada alveolus itu diparu-paru kalau diparu-paru itu ada alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida kalau di pembuluh darah ada namanya pembuluh kapiler gunanya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida silakan ini dicatat boleh ada yang tanya terus boleh dicatat silakan boleh terus ada beri waktu berapa ya yang menit aja yang mau dicatat boleh tapi nanti sudah juga rekan buat usah dah taruh youtube si tapi kan kalau youtube lama nyari dulu yang mana ini Sampai jumpa. Kalau di screenshot enggak apa-apa kan Ustadzah? Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau kamu mencatat, kamu akan ingat. Terkadang screenshot ya. Kadang screenshot apa di sini? Kalau mencatat itu pasti akan sambil melihat. Oh ini tadi ini. Hmm, dinyalakan videonya. Ada yang banyak masih dimatikan. Sudah? Mencatatnya sudah? Sudahkah? Pusing banget wap kayaknya wap. Ah wap, pusing wap. Sistem peredaran darah ini terakhir untuk organ tubuh manusia. Yang akan kita belajari. Nanti di tema lima, kita sudah belajar lainnya. Tentang ekosistem. Ya enak tuh, seru. Tema enam. Kayaknya tentang apa ya? Tema enam itu kayaknya tentang... Kalor. Panas ya. Itu lebih seru. Kalau kalian masuk, makanya doakan kalian bisa masuk. Nanti kalau sudah semester dua itu banyak percobaannya. Karena berkaitan dengan kalor, panas, ada perubahan wujud juga. Jadi semoga bisa masuk. Jadi kita bisa percobaan di kelas. Sudah? Yuk lanjut ya. Berdasarkan alirannya, peredaran darah itu dibagi dua. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Alirannya itu dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil, itu alirannya dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi kecil aja prosesnya. Kalau besar itu dari jantung terus ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Semua kan kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, itu dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi prosesnya peredaran darah besar itu lebih aman daripada peredaran darah kecil. Nah ini proses peredaran darah besar. Nah peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, terus kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, baru dia ke seluruh tubuh, ke sena, dan serambi hemat. Terakhir, kembali lagi ke jantung ya. Ini bilik kiri kan bagian dari jantung. Dia dimulai dari sini, kembali lagi ke serambi kanan. Serambi kanan juga bagian dari jantung. Oke. Usadah kanya masuk sekolah. Usadah juga nggak tahu. Kalau Usadah sendiri juga ingin banget masuk sekolah ya. Logo Sewu kan buka. Terus ngapain kita ke Logo Sewu? Oh, liburan sama langkah. Ya. Sudah ya. Ini peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil. Nah ini peredaran darah besar contohnya seperti ini. Nah. Ini animasinya seperti ini. Dari jari sini, ke seluruh tubuh, dari sini, ke seluruh tubuh. Nah. Nah. Balik lagi ke jantung. Itu sistem peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil. Dari bilik kanan, terus kemudian ke arteri pulmonalis, terus ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis, dan serambi kiri. Apa sih Us, serambi, apa arteri pulmonalis itu? Arteri itu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Nah. Kalau vena pulmonalis, itu darah dari paru-paru ke jantung. Ini, dia itu tugasnya membawa darah dari jantung ke paru-paru. Kalau vena ini, membawa darah dari paru-paru ke jantung. Jadi, bedanya sudah jelas ya, arteri itu dari jantung ke paru-paru. Kalau vena itu, membawa dari paru-paru ke jantung. Jadi, ini ngasihkan, ini diberi gini. Nah, animasinya seperti ini. Ini kalau sesempera darah-darah kecil. Nah, cuma sampai situ. Ini paru-paru di sini. Ini paru-paru. Kalau tadi yang pera darah-darah besar, ini seluruh tubuh. Ini hanya animasi saja ya. Tidak seperti ini tubuhnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Gambar sistem peradaran kecil, darat kecil dan besar. Nah, kalau sistem peradaran darat kecil, itu kan dari bilik kanan. Bilik kanan sebelah mana? Ini. Bilik kanan, terus kemudian dia ke arteri, ini arteri, arteri pulmonalis. Terus ke paru-paru ini. Terus ke vena pulmonalis. Dan dia balik ke mana? Ke serambi kiri. Kesini masuk. Nah, ini. Dari sini. Bilik kanan, seret. Dia ke sini. Ini sistem peradaran darah kecil. Kalau sistem peradaran darah besar, itu dimulai dari sini. Bilik kiri. Terus kemudian dia ke mana? Ke aorta. Ini dari sini. Dia keluar. Bentar. Dia keluar ke sini. Terus ke mana? Ke arteri. Dia ke sini. Ves. Habis itu ke tubuh. Habis dari tubuh. Keseluruh tubuh. Dia ke vena. Habis dari vena. Kemana? Ke serambi kanan. Balik lagi ke sini. Apakah masih lama? Masih. Masih lama banget dia. Kita belum belajar sistem peradaran darah hewan juga. Nah, adakah yang tahu kapan sistem peradaran darah kecil dan kapan sistem peradaran darah besar? Jadi, ada yang tahu? Kapan sih? Kok, apakah ketika kita lagi tidur itu sistem peradaran darah kecil terjadi? Apakah waktu kita makan sistem peradaran darah besar yang terjadi? Adakah yang tahu? Kapan? Tidak tahu. Oke, ada yang juga tidak tahu. Keduanya itu, bukan sendiri-sendiri. Jadi, waktu aku tidur, peradaran darahku kecil. Waktu aku bangun, peradaran darahku besar. Tidak, tidak seperti itu. Semua peradaran darahmu tadi itu, dia berkelanjutan. Jadi, berkesinambungan. Jadi, saling terhubung. Nah, kita lihat ya. Kalau ini tadi. Nah, pada sistem peradaran darah kecil, itu CO2 yang ada di dalam darah dilepaskan ke paru-paru. Ya, CO2. Jadi, di sini itu sudah banyak sekali CO2. Akhirnya, dia lepas ke paru-paru. Nah, paru-paru ini, kan nanti bernafas, kan? Ada alveolus yang gunanya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, CO2-nya sudah dikeluarin. Terus, yang masuk adalah oksigen. Nah, karena yang tadi oksigennya diambil di paru-paru ini, maka masuk ke aliran darahmu. Kemudian, dia menuju ke vena. Dari vena, dia menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri ini, nggak diem di sini aja. Dia langsung masuk ke sistem peredaran darah besar. Di bilik kiri. Jantung. Nah, dari sini, dia memulai sistem peredaran darah besar, kan? Nah, kalau CO2-nya sudah habis, ya. Sudah habis, ini kan berputar, ya. Ini oksigen, nanti kan berputar. Nah, kalau sudah habis, maka apa yang terjadi atau sudah rendah? Maka, darah akan kumpul lagi di pembuluh darah. Dan akan ke serambi kanan. Jadi, di serambi kanan ini tempatnya CO2 atau karbon dioksida. Jadi, ini berkaitan dari sini ke paru-paru. Ini kan mengandung CO2 atau karbon dioksida. Bagaimana caranya agar bersih aliran darahnya? Maka dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru kan kamu sudah belajar tentang sistem pernafasan, kan? Nah, di sistem pernafasan itu ada pertukaran udara di alveolus, yaitu CO2 dan O2. Yang mengandung CO2 ini tadi diganti di paru-paru sama yang mengandung oksigen. Terus dia ke vena pulmonalis, terus kemudian ke serambi kiri, terus ke bilik kiri, kemudian dibawa ke tubuh. Karena ke tubuh sudah muter-muter banyak, maka dia akan oksigennya semakin rendah. Akhirnya dia semakin mengandung CO2. Kalau sudah mengandung CO2, dibawa ke serambi kanan. Nah, ini akhirnya dibawa lagi ke paru-paru. Seperti itu setiap hari. Kamu tidak nyuruh. Ya, Allah sudah beri sistemnya seperti itu. Kalau tubuh sudah terlalu banyak oksigen, maka akan bekerja untuk menggantinya terlalu banyak CO2, maka tubuhnya akan bekerja agar tergantikan dengan oksigen. Luar biasa ya. Nah, darah. Selanjutnya kita akan belajar tentang darah. Adakah yang tahu dalam satu menit berapa darah yang dipompa tubuhmu? Ada yang tahu? Tidak pernah mikir itu ya. Kira-kira darahku mengalir per menitnya berapa liter ya. Dalam satu menit, darah yang akan dipompa jantung itu sekitar 5-6 liter. Jadi kalau sehari kamu kalikan aja 5-6 liter, kalau kamu kalikan 24 jam per menit ya itu tadi. Kalau dikalikan 1 jam sudah berapa, terus dikalikan 24 jam. Wah, luar biasa kan? Apa kamu pernah mikir gitu? Darahku, gimana aku masih bisa tetap hidup ya? Nah, itu karena jantungmu tetap bekerja. Dia mengalirkan darah yang mengandung oksigen. Makanya kita harus selalu berterima kasih kepada Allah. Nah, adakah yang tahu darah itu apa? Ada yang tahu darah itu apa? Coba, coba angkat tangan sih. Darah itu adalah dasandra. Apa darah itu? Ada yang tahu? Oh, Abdullah tahu. Oke, Abdullah tahu. Abdullah, oke. Apa Abdullah darah itu, Abdullah? Sudah-sudah nyalakan? Abdullah, nyalakan. Apa itu darah, Abdullah? Darah adalah zat yang berwarna merah. Zat berwarna merah. Berarti kalau ustadzah nanti punya air, terus habis itu dikasih kewarna merah, maka itu adalah disebut darah. Ya. Gitu, Abdullah. Enggak ya. Oke, kita belajar tentang darah ya. Enggak, enggak. Enggak seperti itu, us. Gitu, ya. Darah itu adalah Ini kok kepotongan, enggak, ya. Akhirat. darah itu kayak pengencernya dalam tubuhmu yang diperlukan untuk metabolisme masih lama masih lama oke masih lama jam berapa sih ini bentar masih sekitar 30 menit lagi kurang dikit kok darah mengandung oksigen dan makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh darah itu tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah plasma darah itu tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut sedangkan sel darah itu dibagi jadi tiga ada eritrosit ada leokosit dan ada trombosit kalau eritrosit itu sel darah merah leokosit itu sel darah putih dan trombosit itu keping darah coba kita pelajari ya darah itu merupakan kayak plasma darah dan sel-sel darah bukan cairan berwarna merah nah ini tugasnya darah kalau mengandarkan zat makanan ke seluruh tubuh itu tugasnya plasma darah kalau untuk yang mengangkut oksigen tadi ke seluruh tubuh tugasnya eritrosit kalau yang membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh itu tugasnya leokosit atau sel darah putih kalau kamu ketika luka terus abis itu bisa sembuh sendiri itu menutup lukamu itu tugas dari trombosit ingat-ingat ya kalau mengedarkan makanan ke seluruh tubuh itu tugasnya plasma darah mengangkut oksigen itu eritrosit kalau membasmi kuman itu leokosit yang biasanya sering keluar itu yang membasmi kuman dan menutup luka ini harus ingat-ingat ya membasmi kuman dan menutup luka kalau membasmi kuman itu tugasnya leokosit kalau menutup luka tugasnya trombosit nah ini kalau kamu mau tahu ini pembuluh darah mudah dikayak usaha dengan pernah bilang pembuluh darah itu kayak selang nah ini selangnya dalam selang itu ada airnya tapi bukan air air biasa ya ini namanya sel darah putih kalau yang plasma itu yang kuning ini yang kayak cairan ini kalau trombosit yang ini yang bentuknya seperti ini kalau sel darah merah itu yang keping nah biasanya yang keluar di ulangan itu yang ini yang keping-king karena lebih mudah kan kamu untuk mengetahuinya ini apa tugasnya nah kamu lihat tadi sel darah merah tugasnya apa nah untuk sistem peredaran darah hewan kita hanya belajar tiga hewan ya yang pertama serangga serangga lagi serangga lagi ya kemarin sudah serangga yang kedua itu burung dan mamalia coba kita lihat nah kalau kita tadi sistem peredaran darahnya sama kan antara usada sama kamu sama kan sistem peredaran darahnya nah kalau di hewan itu ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup kalau peredaran darah terbuka itu darah tidak selalu ada dalam pembuluh darah jadi gak gak ada selangnya bisa keluar-keluar aliran darahnya itu lambat kalau peredaran darah tertutup itu darahnya selalu jadi dia sudah punya pembuluh darah dan darahnya selalu ada dalam pembuluh darah dan aliran darahnya cepat serangga serangga itu sistem peredaran darahnya terbuka jadi dia itu terbuka karena gak selalu ada dalam pembuluh darah darahnya darah kalau di serangga sebutnya hemofilia mengisi seluruh rongga tubuh dan mengedarkan zat makanan jadi gak bisa mengangkut oksigen seperti milik kita jantungnya itu sangat sederhana sehingga disebut jantung pembuluh jadi gak kayak kita jantungnya dia terlalu sederhana nah kalau burung dan mamalia mamalia kan kita sudah tahu ya sapi kayak gitu ya sistem peredaran darah pada burung dan mamalia itu sudah tertutup jantungnya burung dan mamalia itu sudah memiliki kayak manusia ada dua serambi dan dua bilik dan ada sekat yang sempurna jadi yang sangga tadi masih terbuka dan jantungnya tidak seperti kita sehingga disebut lumbulu jantung nah kalau burung dan mamalia ini sudah sempurna dia mempunyai dua serambi dan dua bilik dan sekat yang sempurna nah sudah ya sudah selesai ternyata apakah ada yang perlu ditanyakan silakan angkat tangan kalau ada yang ditanyakan masih kurang berapa menit kurang 10 menit lagi selesainnya ya habis ini selesai sama ada yang ditanyain enggak sudah paham enggak enggak agak susah ya kalau pelajarannya susah itu biasanya ngebosenin ya usada pun juga pernah merasakan seperti kalian dulu kalau waktu matematika integral itu kan susah banget integral itu susah terus alhamdulillah usada dulu punya guru yang luar biasa sekali ya usada sudah pernah terlempar dengan ini apa namanya penghapus papan yang besar itu sudah pernah nah itu juga bosan kalau punya enggak selesai-selesai tuh lihat jam kapan nih istirahat nih aduh kapan nih istirahat gitu sama kayak kalian tapi gimana caranya kita mengolah untuk tidak apa tidak merasa seperti itu nah dulu usada membunuh bukan membunuh ya biar enggak ada rasa itu jadi semua yang ditulis sama gurunya usada dulu usada tulis kan karena integral itu susah kan enggak bisa dipahami sekali itu aja di matematika ini sudah tulis semuanya nanti sudah belajar sendiri di rumah buat catatan catatan kecil seperti itu mungkin kalian bisa buat seperti itu kalau enggak sempat nulis mungkin bisa nanti lihat tayangan ulangnya terus coba dibuat catatan kecil catatan kecil itu untuk kamu memudahkan untuk mengingat buat semenarik mungkin usada pun sama kok kayak kalian jadi usada punya buku itu isinya catatan kok banyak sekali jadi kalau usada ikut pembelajaran apapun ini usada pernah ikut matematika sampai nah sampai ini ada sampai hari X,Y,Z enggak tahu saking pusingnya usada tulis semuanya apa yang disampaikan oleh pembina jadi semua usada tulis nanti usada belajar sendiri biasanya seperti itu kalau kalian merasa enggak paham susah banget tulis saja nanti ketika senggang coba buat kamu kalau lihat terus air rata-rata pusing itu dibuat lagi yang bagus biar menarik itu kamu baca lagi itu pasti kamu senang ya Abdullah mau tanya atau Abdullah saya sudah nyalakan dulu Abdullah ada apa kan katanya kalau pembuluh darahnya serangga terbuka ya us berarti kelihatan semua us maksudnya itu dia tidak dalam pembuluh darahnya kan kita kan kalau kita itu kayak ada selangnya gitu kan kalau sistem teredaran darah kita selalu di dalam selang dia itu enggak selalu di dalam selangnya jadi bisa di luarnya karena jantungnya masih belum sempurna seperti kita yang mempunyai empat kuah oke ada lagi yang ditanyakan enggak ada ada ya oke kita akhiri pembelajaran hari ini tetap semangat usah aku pusing enggak bisa jangan nanti usah ada kan ada tayangan ulangnya kamu lihat lagi kamu catat apa yang perlu dicatat ya terus nanti perkelas ustada juga beri yang ingat-ingat bermanfaat tadi biar apa namanya bisa memahami lagi karena kan masih bingung antara serambi kanan serambi kiri aorta vena nanti usah ada kasih yang itu ya oke tetap semangat awap enggak usah gitu wah pusing banget kayaknya ya tetap semangat ya oke bismillah minggu depan tetap ketemu lagi dengan usada tapi kita tetap belajar sistem redoran darat tapi sepertinya video nanti kalian bisa lihat lagi disana oke sudah ya sekian pembelajaran hari ini kita baca istighfar tiga kali dan doa kapal ratul majelis bentar silahkan dinyalakan mic-nya selamat 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 Terima kasih telah menonton